Di Kabupaten Bondowoso ada seorang pria yang memiliki tubuh lentur dengan beberapa sendi bisa bergerak ke segala arah. Kelenturan tubuhnya itu banyak orang menjelukinya sebagai manusia karet. Ia juga mendapatkan banyak prestasi dan pernah tampil di pentas nasional. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Dialah Ahmad Yudianto, pria 30 tahun warga desa Pejaten Kecamatan Kota Kabupaten Bondowoso. Pria berjuluk manusia karet ini mendapat banyak perhatian di media sosial. Yudianto menampilkan atraksi menekuk-nekuk tubuhnya seakan-akan tidak memiliki sendi. Seperti gerakan kaki diangkat melilit leher, bahu dan lengan memutar, pergelangan dibalik, hingga perut dan dada yang bisa mengecil. Masuk dalam lubang kecil dan atraksi dengan dinaiki orang lain. Kelebihannya tersebut berawal dari ketidaksengajaan pada saat duduk di bangku SMP. Suatu pagi Yudianto mengalami hal aneh dengan diawali kantuk yang parah dan menguap keras sekali. Ketika menarik tangannya ke atas, tiba-tiba tangan terus ke belakang dan tidak ada hambatan memutar. Aksi manusia karet tersebut sempat ikut ajang pencarian bakat kabupaten hingga nasional, namun belum menjadi juara. Untuk mengasah bakatnya, Yudianto hanya ikut dalam undangan hajatan dari desa ke desa dengan upah kecil. Kalau acara-acara ya sering, sudah pernah keluar kota ke Purbolinggo, Bangil, Jember, Setupondo, ya itu sering juga pokoknya. Dapatnya itu ya nggak sebanding lah, soalnya mending kerja lah kalau gitu kan. Hasilnya lebih banyak lebih kerja gitu. Dari Bondowaso, Rizki Kurnia, Nasional TV melaporkan.